Kalaupun Mas Fadri meminta Anda jangan terburu-buru Golput Rasa-rasanya di dalam pertemuan ini justru meneguhkan saya untuk Golput Golput bagi saya adalah merupakan pendidikan politik Pendidikan politik bagi para penguasa Golput kalau menghadapi pemilu 2019 ini Yang kami harapkan adalah Golput cerdas Golput yang tidak mudah ditipu oleh para penguasa Yang selalu mengutamakan kekuasaannya Bukan lagi mengutamakan kesejahteraan bagi rakyat Mengenai undang-undang pemilu rasanya sejak era urde baru setiap lima tahun sekali pasti direvisi Seingat saya pada era urde baru itu setiap lima tahun sekali pasti ada pembahasan paket Lima undang-undang pemilu Ternyata ini masih dilanggungkan sampai sekarang Saya masih ingat pada tahun 2014 saya pun turut serta untuk mengkampanyekan Golput makmur Golput sejahtera Saya berbicara dengan orang-orang di sekitar saya saja Misalnya dengan saya senang dengan pada saat-saat pemilu Saya senang menggunakan kendaraan umum Sehingga saya bisa berbicara dengan sopir mikrolet Dengan penumpang mikrolet Saya kalau belanja juga belanja saya di pasar tradisional Sehingga pada menjelang pemilu Sampai sekarang Sampai pada pemilunya pak Pemilu 2014 Di makam Tepuk Ujoglu Tempat anak saya dimakamkan Di pasar pal merah Tempat saya belanja Bahkan tetangga-tetangga saya Menanyakan Milih partai apa? Milih presiden siapa? Nah kemudian Memang pada tahun 2014 itu Kita dihadapkan dengan Tiga calon presiden Calon wakil presiden Yang memang mereka adalah Orang-orang yang diduga Terlibat di dalam pelanggaran HAM Apa yang disampaikan Pak Nini Ini memperkuat Niat saya yang untuk tetap Golbut Kemudian Memang Hasil pemilu dari pemilu Memang ya Untuk kepentingan para penguasa Seperti yang dikatakan oleh Mas Ken tadi Terus kemudian Dari Surga Magazine Melalui kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih Yang telah membuatkan video Tentang sejarah aksi kami sama Bagi saya Golbut Adalah Saya ulangi lagi Merupakan pendidikan politik Sebagaimana aksi kamisan Yang kami lakukan Di depan istana presiden Setiap hari kamis Kalaupun Kami sadar Bahwa Hasil pemilu dari periode ke periode Tidak Tidak Menguntungkan Bagi rakyat Kita bisa melihat Bagaimana Hasil pemilu Dari periode ke periode Hanya mengantarkan Para penguasa Menjadi Orang-orang Pelindung pelanggar HAM Dan juga Menjadi korontor Bahkan Dan saya menunjukkan Adalah Ketika Kemudian Mengatakan Anak-anak muda Baik di Legislatif Maupun di Pemerintahan Mereka tidak lagi Pro dengan Kepentingan Kepentingan Masyarakat Tetapi Justru Malah mereka Bergabung Dengan orang-orang Yang Mungkin Yang dimaksud dengan Orang-orang Berjuasi Tersebut Nah Kemudian Memang bagi Kami Ini sungguh sangat Memperhatinkan Kalaupun Misalnya Gorbud Itu tidak ada Pengaruhnya Dengan Pemerintahan Baru Tetapi Bagi kami Lebih baik Tidak Usah Ikut Pemilu Artinya Kami ini Golput Terdas Supaya Suara Pemilu itu Tidak Disalah Gunakan Karena Sampai Sekarang Di Indonesia Sulit Mencari Orang jujur Daripada Surat Surat Pemilu Itu Surat Suara Itu Disalah Gunakan Oleh Partai-partai Politik Yang mengikuti Pemilu Lebih baik Kita Coping Kita Cobros Terus Ternak Ber Empat Lendar Sehingga Golput Ini memberikan Setidak-tidaknya Peringatan Peringatan Bagi Para Penguasa Kedepan Agar Mereka Setelah Menjadi Penguasa Setelah Duduk Di Dalam Kepuasaan Baik Sebagai Presiden Sebagai Wakil Presiden Sebagai Anggota Logis Latif Ini Benar-benar Memikirkan Mengenai Masa Depan Rakyat Memang Setelah Anak Saya Dilebak Kalau Di era Orde Baru Memang Saya Sebagai Pegawin Negeri Diwajibkan Harus Mengikuti Pemilu Yang Tidak Ikut Memilu Saya Tidak Tahu Kenapa Tetapi Bisa Ketahuan Dan Yang Tidak Datang Ke TPS Biasanya Banyak Pegawin Negeri Sipir Yang Kemudian Mendapatkan Sanksi Nah Sekarang Bagaimana Dengan Pemilu 2019 Ini Kalau Pada Pemilu 2014 Memang Saya Datang Ke TPS Betul Diakit Saya Memilih Presiden Jokowi Alasannya Kenapa Karena Disana Jelas Programnya Visi Misi Dan Program Aksi Jokowi Jika Itu Disana Ada Daftar Pemasalahan Rakyat Yang Akan Diselesaikan Jokowi Tetapi Kenyataannya Tidak Contohnya Adalah Mengenai Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Yang Berat Bahkan Di tengah Pemerintahan Jokowi Presiden Jokowi Menganggap Orang Yang Dibuka Sebagai Pelaku Pelanggaran Yaitu Mengangkap Tahun 98 Kalaupun Kemudian Memang Kami Mengakui Bahwa Setelah Jokowi Mencalonkan Menjadi Calon Presiden Kemudian Orang Orang Yang Diduga Sebagai Pelanggaran Ini Menyelangi Berlindung Di Ketia Jokowi Bagaimana Pak Suti Oso Melalui PKBI Juga Mendekati Pak Jokowi Partai Yang Mendukung Pak Jokowi Wiratong Dengan Partai Hanuranya Kemudian Pak Pak Siapa Pak Hidro Briono Hidro Briono Yang kemudian Menjadi penasihatnya Jokowi Dan lain sebagainya Dan yang sebagainya Menyedihkan lagi Ketika Pak Jokowi Ini Mengangkat Orang-orang Ngancian Yang Saya katakan Ya memang Mereka Perlindung Pelanggaran Nah ini Yang kemudian Sekarang Menaklomkan Diri Lagi Bagaimana Kami harus Memilih Kepada Pak Jokowi Apakah Kami harus Masih punya Harapan Kalau Misalnya Ada Nawaci Tajili Dua Rasa-rasanya Kok sulit Lebih Baik Kami Golbut Kerdas Daripada Kami Ditipu Lagi Ditipu Lagi Bagaimana Dengan Prabowo Orang Prabowo Pada Kampanye Pemilu 2014 Ada yang datang Ke rumah Saya bilang Kalau Pak Prabowo Mau datang Ke rumah Silahkan Saya senang Sekali Tetapi Kalau Saya disuruh Tengah Pak Prabowo Atau Mau bertemu Dimana Terus Saya Tidak Setuju Lalaupun Dijanjikan Bahwa Kalau Nanti Pak Prabowo Menang Kasus Ibu Akan Selesaikan Tetapi Saya Sebagai Keluarga Turban Pelanggaran Ham Berat Saya Sangat Menjujuk Tinggi Nilai Nyawa Manusia Terlebih Yang sudah Menjadi Korban Daripada Memberikan Dukungan Kepada Orang-orang Yang Sebagai Pelanggar Ham Jadi Kalau Memang Ham Itu adalah Jatung Demokrasi Dan Demokrasi Ini Perjalanannya Melalui Tahapan Pemilu Tetapi Apalah Arti Pemilu Itu Kalau Hasilnya Kemudian Tidak Orang-orang Yang Sudah Di Kekuasaan Itu Tidak Menepati Janjinya Seperti Orang-orang Yang Ada Di Teman-teman Kita Yang Ada Di Kekuasaan Sekarang Ini Ternyata Mereka Juga Tidak Berbat Apa Justru Mereka Mengeluh Tetapa Beratnya Berada Di Sekerir Pak Jokowi Yang Sulit Untuk Mempengaruhi Pak Jokowi Tetapi Kemudian Ada Pertanyaan Apakah Mudah Ketika Menurunkan Presiden Suharto Saya Rasa Ya Mestinya Tidak Sama Beratnya Kalaupun Jokowi Dikerilingi Oleh Orang-orang Pelanggar Har Mestinya Orang-orang Kita Ini Mestinya Tetap Berpihak Kepada Kami Keluarga Kompan Oleh Karena Itu Kalau Memang HAM Ini Adalah Jantung Demokrasi Tahun 2019 Dengan Segala Keterbatasan Dan Kekurangan Saya Saya Akan Bercerita Mengajak Mungkin Tidak Bercerita Tentang Apa Itu Golbut Kerdas Dan Syaratnya Golbut Kerdas Adalah Jok 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.